Selamat datang kembali di match semi-final antara Reka Project yang berhadapan dengan kami, KZ. Dan kali ini, papi kalian tidak sendirian, tapi ditemani dengan pemilik channel yang dahulu kalah konon katanya itu, subscribernya lebih banyak daripada upload videonya. Wow, siapakah dia? Terp? Frans! Wah, iya, 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 iya. Halo, guys. Keluar dia, garing banget, garing banget. Ya, maaf dah, om. Maaf, maaf, maaf. Mana nih, pak? Ini sudah semi-final ini. Waduh, kami kasih lawan Reka Project, terus masih naifron juga. Jadi, kita masih ada waktu sebentar, ya. Oke, jadi kita masih nunggu dulu ya, om. Jadi, sambil nunggu mau WhatsApp kita. Bahas pesawat. Lu tahu pesawat, nggak sih? Enggak, om. Kebetulan saya nggak tahu pesawat. Tahu USS Enterprise, nggak? Wah, makin nggak tahu, om. Apa tuh? USS Enterprise itu pesawatnya Star Trek. Pernah lihat, nggak bentuknya? Enggak, om. Kebetulan saya belum lahir kayaknya. Pak jaman itu. Wah, lu coba Google dulu. Lihat bentuk pesawatnya gimana. Nanti lu... Ini... Kemarin ada yang gambar pesawat. Buat... Buat gue. Ini kemarin lu. Sesi banget, kayak USS Enterprise gitu. Pesawat mulu. Soalnya kalau caster gue, nggak ngerti pesawat itu apa. Kemarin ini nggak ada. Iya, saya nggak ngerti kebetulan pesawat itu apa ya, sebenarnya. Lu nggak ngerti kan, ya. Nggak apa-apa. Nggak usah tahu. Jangan kepo. Nanti lu lihat viewer-viewer ngomong. Nanti lu pasti tahu deh. Pak jurn, saya... Ada yang nanya, kapan lu kayang? Kapan lu kayang? Lu udah janji sama mereka. Kalau subscriber lu udah di atasnya video yang lu upload, lu bakal kayang. Waduh. Nanti vlog kali ya. Kita tagi vlog kali ya. Oh iya, dan good luck effort buat kedua tim. Dan pistol rom sudah akan dimulai tampaknya. Dari CT sendiri. Reca Project sebagai CT. Dan di Tero ada Kamikaze. Ini adalah semifinal pertama. Dan BO3 ini. Oke, ini berarti BO3 yang merebutin. Final ya, om? Wait. Oke. Masih saling menunggu juga. Wisat sudah berhasil untuk mendapatkan satu pemain makdunda di serbuka. Pintu konektor dan saling beradu aim di atas. Yes, tapi kita lihat juga masih bisa kabur untungnya. Dan langsung regroup arah side A. Dia masih semua ya. Empat pemain dari Kamikaze berada di dalam konektor. Dan kali ini masih stepping secara perlahan. Dibuka oleh Disturb. Masih ada Miura Garesa di belakangnya. Dan entah ira ya. Apakah bisa untuk menembus A-Shot? Karena di atas A-Shot. Pertahanan di A dari Reca Project sudah diisi oleh tiga pemain kali ini. Sudah berada di toilet hampir keluar dan sudah ada Reca Project Forsaken mencoba melakukan kill. Namun masih belum bisa. Dan masih menunggu juga. Masih saling adu tapping aim. Wisat satu Frax mendapatkan satu pemain Forsaken. Terkena Frax dia Disturb sudah membuka. Empat melawan tiga. Di sini kali ini apakah akan bisa? Ya, tadi Miura melakukan headshot ke Wisat dari arah belakang Velox. Sneaky-Niky Velox dan CZ dari Velox memakan satu kembang. Wow, burst dari glock tadi Velox. Yang tampaknya seharusnya mungkin bisa didapatkan oleh Reca Project. Sekarang akan berbalik situasinya. Apa yang terjadi tadi, Pak? Kenapa bisa semacam itu? Apakah ini terlalu lengah atau bagaimana ya dari Reca Project sendiri? Kurang tahu juga ya, Om. Tapi Velox ini yang tadi ini sempat membokong sudah cukup bagus. Namun bisa dipatahkan oleh tim teroris. Dan akan menjadi ronde yang cepat. Magnum sudah membuka. Bilong satu Frax dari Magnum mungkin. Sudah melihat berada Velox yang berada di toksik. Dan Velox kali ini melakukan refrex. Karena Reza tidak bisa langsung masuk ke Senderbony. Tetapi terlalu maju juga tadi bagi Velox untuk melakukan refrex. Yang melakukan pick dengan cepat, kok? Yes, dan kau sudah menunggu nih, Om. Dan mas, dapat satu kill. Hanya saja Miura juga dapat satu kill. Ini akan blending. Ya, tersisa hanya seorang Forsaker dari atas 7. Aduh aim, 16 HP. Dan tapi, 1 melawan 3 dari arah belakang. Ada disturb yang akan segera naik untuk melakukan backstamp. Dan berhasil dia 2-0. Kami kasih unggul atas Reca Project. Buar biasa performa. Carol. Ya, cukup on fire bagi Kamikaze. Disturb. Reza. Miura, Magnum, NZ, DK. Dan ini ya. 6 Frax sudah dikumpulkan oleh Disturb. Berarti poin rasio dia adalah 3 kill tiap ronde. Yes, dan memang ini Disturb bisa dibilang AIMSTAR-nya ya. Dia sudah make AK sekarang. Dia tidak melihat. Oh, dia bersadar. Dapat satu AK nih. Ya, sangat baik. Ico Round langsung melakukan push ke E. Tapi, si 4-nya kali ini sudah diplan di B. Apakah Ritek akan bisa dilakukan dari pemain dari Reca Project? Karena semua pemain dari Kamikaze sudah mengambil posisi dan mereka full equip ada armor. Sedangkan, telanjang semua pemain-pemain dari Reca Project. Tapi, kalau Magnum bisa nge-cut pemain-pemain dari Rika, ini bakal menjadi titik balik juga sih, Om. Ya, betul sekali. Di sini, Magnum akan membayang orang-orang bertindak spray down datang dari Magnum. Nyaris saja. Pengambil posisi di belakang langsung for a second. Sudah terkena tag. Masih akan berusaha untuk menahan ya. Velox menahan AK-47 yang sudah dia dapatkan. Kita lihat sini, masih mencoba melakukan. Dan, oh! Coba posisi save. Ya, dan keluar lagu MVP. Terima kasih. 3-0 full by round bagi Reca Project. Dan full by round juga bagi Kamikaze. Dan sekarang kita lihat juga sudah full by ya, Reca. Harusnya bisa memberikan perlawanan ini, Om. Ya, ini ada perlawanan dari tim Kamikaze. Karena di match 2 match sebelumnya, sebelum masuk ke semifinal, Reca Project melangkah dengan cukup mulus dengan angka 16 dan 1. Dan, Kamikaze juga 2 slot mereka berada di semifinal. Jadi, mungkin bukan juga kebetulan mereka bisa ada di slot semifinal. Dan, B dengan cepat akan diserang. Sudah ada tempat menemukan di atas B-Shot. Satu frags dari Velox City. Masih ada refrag. 4 melawan 3. Namun, kita lihat NZDK belum melihat siapa-siapa hanya ada smoke. Masih mencoba untuk melihat keadaan apakah akan bisa melakukan... Ketik, ketutin. Oh, kok dapet 1 kill? History dapet 1 kill. Satu lawan 4 sekarang. Ini akan... Biura langsung dari arah B-Shot. Buda tadi bagi Histoire tadi. Langsung menembak kepala dari Miura Headshot. 3-1 akhirnya menang di ronde yang sangat penting sebagai CT. Kalau sudah kalah di pistol ronde. Yaitu ronde yang keempat. Ronde bangku kaki. Kaki bangku. Ronde bangku. Ini ronde kursi. Dan sekarang kita lihat Biura memakai AWP nih, Om. Dan Velox memakai AWP. Ini akan jadi seru banget sih. Ya, boostingan Velox City akan diboose ke atas. Dan tambahkan para pemain dari Kamikaze. Mereka memilih untuk melakukan split 2 konektor. Dan 2 dari... Wow, Nets yang sangat baik tadi. Baik di sana. Dan Magnum masih menunggu di sini ya. Belum bisa naik ke atas. Belum bisa melihat apakah ada orang di garden. Apakah akan mengecepsi korilai tempat di dahulu. Ya, di stop yang keluar dari area balon. Langsung menembak kepala dari... Belum bisa diri belakang. Tapi sudah tercek. Spread down. Masih ada Reza yang dari Elong. Belum masuk dia ke arah Elong. Dan Magnum juga sudah berada di toilet Elong kali ini. Bergerak secara perlahan. Tetapi pasti Kamikaze akan menuju ke arah bom A. Dan di A kali ini 2 pemain dari Reka Project juga sudah menjaga di side. Belakang tampaknya dengan AWP-nya. Sementara kita lihat bom juga akan... Masih berada di toilet. Veloxity juga hanya memeniksa dari Elong. Apakah ada orang. Dan ada satu yang berhasil dibunuh oleh Veloxity. Malah dibunuh oleh Miura. Ya, masih ada backup yang cukup cepat datang dari Miura. Dari arah A-Shot 3 melawan 2 kali ini Miura. Masuk ke dalam smoke dia. Masih bertahan di balik... Trak ya di balik Optimus dan... Ya Miura dengan AWP-nya. Sudah mendengarkan suara langkah kaki dan Miura. Membang dan spread down Hisnoir. No. Sayang sekali. Cukup disayangkan tadi. Ya. Miura bisa mendapatkan 2 orang yang cukup baik ya tadi. Dengan posisinya yang sangat sempit. Veloxity. Ya, dengan AWP di balik smoke tadi dia. Velox mau nge-pick di A-Shot ya tadi ya. Akan bergerak. Masih melakukan holding 3. Kembali berada di taman 1. Di konditor dan 1 pemain. Akan menahan di Bilong. Dan staking B dilakukan oleh Reka Project. Apakah gambling strategi mereka di ronde yang ke-6 ini akan berhasil? Atau tidak akan tergantung juga dari pergerakan. Pemain-pemain kamikase tentu saja ya. Karena C4-nya sudah pelan. Tapi pasti lagi akan menuju melalui arah Elong. 2 Elong dan 2 A-Shot. Tapi kita lihat disini. Ngadu aim tambahnya. Karena ini pistol run untuk mereka. Mereka tidak punya buang. Ya. Ada kabar bagusnya adalah. Reka Project punya 5 buah hand grenade. Untuk dilemparkan. Mungkin mereka memang berniat untuk langsung melemparkan secara bersama-sama. Kita akan melihat dari arah bawah. Disini para pemain Reka Project sudah akan naik ke atas. Nits. Apakah sudah akan dipersiapkan? Nah. 1, 2, 3, 4. Belakang. Berhasil untuk ditemukan 4 orang NZDK. Masih ada wisat untuk refrex di hari. Belakang NZDK. Dan apakah bisa untuk mengambil AK-47 tadi? Nampaknya sih bukan langsung. Aku akan save ya. Mencoba mendapatkan 1 kill dari siapapun mungkin yang akan nyamperin dia. Dan nyamuk. Nah, bun. Apa yang terjadi? Oh, disturb juga. Yang tadi mendapatkan wisat. Orang terakhir terkena percikan bom. Dan tetap masih unggul kami ke AC ya. 5-1 unggul 4 poin atas Reka Project. Ini posisi yang sangat baik untuk tim Reka Project. Ya, Magnum setelah menjaga Bilong langsung kembali ke belakang dia. Mengambil langkah untuk berkumpul bersama teman-temannya Dekoy. Yang ada di taman sudah hilang juga. Dan menjaga dari cukup dekat ya. Ini Forsaken bersama dengan Wizard. Gue memang cukup ofensif. Dan kita lihat Magnum mencoba menyisiri taman nih tampangnya. Kan menunjuk kayak elong. Ya, dan Histoire posisi masih tetap pada masing-masing tempatnya ya. Dari Reka Project. Dan apakah kode Ababa sudah dikirimkan ke atas? Karena di atas disini Wizard sudah akan berhadapan dengan Reza. Ada NZDK juga sudah masuk. Magnum melalui elong Wizard harus berhati-hati di dalam toilet. Nanti dicuci dia. Dan kita lihat Miura harusnya melihat dan... EZ kill. No lagnya? Tidak mendengar step dari Miura. Dan kita lihat sini para kami KZ. Langsung coba mendapatkan Molly. Ya, elong sudah dibuka. Sudah masuk para pemain dari kami KZ. Veloz. Sudah masuk para pemain dari kami KZ. Veloz. Sudah masuk para pemain dari kami KZ. Dua orang very low. Dan... Apa yang terjadi tadi? Semua pemain dari kami KZ yang berada di set. Tampaknya mereka terlalu menumpuk-numpuk. Dan tidak bisa untuk memberikan... Ya kan? Serangan balasan. Cukup luar biasa tadi. Langsung dua orang terkena... Refrag. Iyalah di retake yang baik sih. Sebenarnya karena satu Swag 7. Terus yang mereka lihat kalau ada si Veloz. Dengan Veloz yang minggir ke sisi kanan. Dan sudah ada Histoire di sana tadi. Jadi dua dan lima mereka project mungkin akan mengejar. Ataukah kali ini KZ. Yang masih akan memainkan tempo pelan sekali lagi. Konektor dua, tiga malah sekarang. Dan di elog. Tidak ada Veloz Knits tadi mengenai teman sendiri. Kali ini kita lihat juga Kami KZ tampaknya akan terbunuh-bunuh. Masuk ke elog. Dan oh Forsaken hampir saja terbunuh. Dia terintip doang. Terkena HD. Cuma dapat serangan balasan dari Kami KZ. Tapi Kami KZ sudah menguasai teman. Dan Magnum sudah berada di toilet. Satu orang berhasil dibunuh. Masih ada balasan di sini. Ya Miura dari arah belakang elog. Sudah keluar juga untuk melakukan refrag kepada Forsaken. Tiga melawan empat. Dan C4. Akan melakukan rotasi ke belakang. Miura kembali menemukan Velox yang berada di bank. Dan dua, melawan empat. Situasi yang sangat tidak diuntungkan bagi CT. Karena C4-nya kalian sudah akan dibawa ke B. Dan diplan di side B bawah. Dan kita lihat juga C yang sangat menguntungkan untuk para pemain Kami KZ. Karena mereka sempat melakukan posisi yang baik ya. Dimana pemain-pemain Reka masih terlalu jauh dari posisi B. Aku rasa sih safe ini om. Ya harusnya sih. Mungkin. Kalau agak berani dengan PD aim. Ataupun skornya mepet-mepet. Aku rasa sih pemain Reka Project bisa maju. Tapi ini mereka sudah tertinggal. Mereka juga next round harus eco lagi. Kalau kalian lihat sekarang di menu tab gitu kan. Jadi ya safe adalah langkah yang paling bagi Koh maupun his story kali ini. Karena satu AWP bisa menyelamatkan Reka Project di next round. Kalau misalnya AWP-nya bisa nubah 2 atau 3 frags nantinya. Aduh, 6 mungkin. Yura cukup baik ya permainannya om. Dia bisa melakukan kill dengan sangat banyak. Dengan AWP-nya membunuh Forsaken berapa kali. Dan masih 3 pemain dari Reka Project harus menggunakan pistol. Bisa tanpa armor malah sekarang ya. Masih ada histori armor dengan juga defuse kit. Jadi ronde ini Reka Project harus mati-matian. Mereka wajib untuk menang. Dengan bantuan dari AWP maupun AK-47 yang sudah disave di ronde sebelumnya. Dan kami kasih mereka akan bermain dengan cukup pasif. Dan sudah akan melakukan pick di depan. Dan Reza sudah berhasil untuk ditumbangkan oleh Forsaken berjaga. Dan korban kedua meleset tadi Forsaken. Masih meleset 2 AWP meleset. Dan yang ketiga. Tapi kita lihat. Itu akhirnya tau ada Miura. Dan Magnum yang mencoba menjebol di sini. Miura maju ke depan melempar di jalanat. Langsung mencoba mengintip di bulan sini dia. Dan oh Forsaken up Miura di sini. Masih ada serangan balasan keluar dari Magnum. Belum selesai peperangan di Eilong. Dan masih saling mengintip juga Forsaken di sisi kanan. Dan juga Magnum di sisi kiri. Saling intip-mengintip nih. Masih mencoba mengholt ya. Dan Bom pun masih berada di Eilong. Aku rasa hanya menunggu momen di sini. Magnum apakah dia bisa mendapatkan satu kill. Robos pertahanan. Reka Project. Iya dan kita akan melihat lagi. Masih saling sabar Magnum untuk mengintip. Dan Forsaken tidak akan tertarik buat maju. Karena lifenya dia tinggal 15. Ngapain maju. Dan kali ini di-stop secara perlahan. Di-stop. Ada Forsaken di sana. Tarik dengan Molly. Dan berhasil mendapatkan satu kill. Oh ada satu lagi di depannya. Tapi Forsaken harus tumbang. Velox City sudah bersiap di sini. Berhasil mendapatkan satu kill. Reka mendapatkan poin ketiganya. Ya poin yang krusial banget. Karena cuma dibantu oleh satu AWP. Dan satu AK47 tadi. Mereka berhasil untuk memaksimalkan hal tersebut. Tapi masih tertinggal poin yang cukup jauh. Sebenarnya tiga poin. Atas kamikasi sekarang. Kita lihat juga di sini sudah punya Y. Sudah punya armor. Jadi aku rasa Reka akan mencoba mati-matinya untuk bertandap. Yang satu poin ini. Dan Resa. Kita lihat langsung. Mencoba melakukan spray. Magnum dapet satu kill. Cukup baik di sini. Lima lawan empat. Masih mencoba menerobos smoke di sini. Belum terlihat. Ya dan Magnum. Bersiap-siap akan melakukan setting up smoke. Untuk ke arah A. Sudah dilemparkan smoke-nya. Dan akan bergerak masuk ke A. Kamikaze. Sivor masih berada di toilet. Dan ada Molly dilemparkan untuk menghambat pergerakan. Dari kamikaze. Dan Magnum akan mencoba melakukan lompat. Mungkin dia akan melompat. Menarjang di sini. Tapi kita lihat Magnum. Mencoba mengintip ke arah Bang. Tidak terlihat apapun di sini. Lest man dapet satu kill. Kenapa dibalas lagi? Tari ini. Belum dapet just the kill. Tapi dapet satu kill. Oke last man. Koh satu melawan empat. Tampaknya akan melakukan save senjata. Dan akan ada pause yang datang dari Forsaken. Setelah di ronde ke-10. Di ronde yang ke-11. Dan Koh satu frak. Exit frak yang sangat baik. Karena dia sedang dicari oleh para pemain dari kamikaze sekarang. Kita akan save dan dia akan mencoba kabur dengan bisa mungkin ya om. Ya harus kabur ke belakang. Sudah ketidus. Dan ya cukup jauh. Dan kita akan memiliki time ultimate pause. Kira-kira strategi apa nih om? Yang akan dimainkan Rika Project setelah pause ini. Mereka melakukan pause karena opsi mereka sekarang sudah terbatas. Mereka pilihnya adalah mereka bisa gambling untuk melakukan buy. Karena ada dua orang yang memiliki 4 ribu. Mungkin mereka bisa SMG. Atau mereka akan echo dengan drop senjata juga. Tapi itu bisa jadi akan memberikan poin yang cukup mudah bagi tim kamikaze. Sedangkan kamikaze sendiri ekonomi mereka masih kurang bagus. Mereka harus melakukan plan C4 sekali lagi. Kalau mereka ingin melakukan buy untuk next round. Jadi masih 50-50 juga semuanya. Dan kali ini juga dari ini. Kami kasih nggak ada AWP main ya om. Kita lihat mereka semua 5 AK. Jadi aku rasa akan melakukan hold nih. Terus. Tapi kali ini mereka cuma punya AK. Jadi aku pilih aku. Mereka akan mencoba melakukan hold ke arah B mungkin. Betul sekali. Nah kita akan menunggu juga belum di start. Jadi sambil menunggu di start. Gimana kalau kita bahas pesawat. Nah iseng lah ya. Ini sudah diunpost oleh Velox. Dan kita akan memulai kembali ronde yang ke 11. Ronde yang ke 11. Oh ternyata. Mereka buy ya Pak. Mereka force buy ya. Ya makanya kan mereka melakukan pause tadi. Karena itu memang yang harus dibahas tadi. Sudah nggak ada jarang lain lagi. Memang pilihannya kalau kita selain untuk meninggikan tangan-tangan dari kamikaze juga. Itu adalah satu momen yang cukup penting. Dan ada boosting-nya di A-shot. Ada Forsaken di atas. Mereka ternyata nggak hold dari kamikaze. Mereka langsung menerobos. Dan kok langsung saja mendapatkan satu kill. Oh namun tidak bisa mendapat dua kill. Ada refrex yang dilakukan NZ. Sementara dari Reiki Projek. Veloxi tidak dapat satu kill. Oh my god. Lagi NZ dapat satu kill. Dan tiga melawan tiga kali kembali. Terus menjadi tiga melawan dua. Reza yang berada di depan Toxic. Berhasil membuangkan dua pemain dan tiga pemain headshot. Datang dari Reza. Kamikaze melaju dengan sangat cepat. Sekarang lima poin atas Reika Projek. Kalian tidak terduga. Tampaknya disini masih memainkan strut ke arah B. Tampaknya. Karena mereka masih punya lima AK. Atau oke. Mereka split ternyata. Oh nggak. Mereka regroup lagi ke arah B. Galau galau dan kalau lihat di map juga cukup luar biasa. Karena saling melakukan pemutahan gitu ya. Rotasi dua-dua. Satu ke A, satu ke B. Dan jalan tol ya. Dan langsung digunakan. Oh my god. Tampaknya Reika menyusul dari belakang. Tampak Zed berhasil dapat satu kill. Berhasil melihat dan masih ada satu kelelasan. Miura dapat satu kill, dua kill. Untuk Miura. Ada Molly juga untuk menghalangi pemain-pemain mereka datang. Dan hanya kursi yang kedengar. Sementara standing grusel dibunuh oleh Rossa. Ressa. Bukan Rossa. Bukan penyanyi. Kebalik pak. Sorry pak. Oh iya. Franz ada masukan nih. Mic-nya jangan lu telan katanya. Ah? Mic-nya terlalu pelan. Mic-nya jangan lu telan. Suaranya keresek-keresek. Tak kedengaran. Oke lanjut lagi 9 dan 3. Masih harus ikut satu ronde lagi Reika Project. Mereka sedang berada di ujung tanduk sekarang ya. Karena CT lebih favor di overpass. Dan kita akan melihat apakah para pohuk kami kasih. Apakah mereka akan bisa untuk mengerobos B. Yang tampaknya sudah berada di B semuanya sekarang. Melakukan planting. Apakah ada retake disini dari Reika Project. Forsaken hanya melihat. Tetap tidak menemukan siapa-siapa. Tapi dapat satu kill. Magnum berhasil dibunuh. Velox itu. Oh. Dapat satu kill. Kejutan yang sangat baik dari Reika Project. Empat lawan tiga sekarang. Ya dan akan mencoba untuk ngasih melalui B. Set satu main dari Reika Project. Forsaken yang berada di belakang. Masih ada Ressa dari Water. Ressa kembali menyelamatin kami. Kami kasih tiga ronde beruntun. Sepuluh dan tiga. Bisa melakukan full buy Reika Project. Oke mereka sudah punya AWP. Dan dua AWP men disini. Forsaken akan memaksa untuk membunuh. Hah? Mungkin. Oh masih ke arah B dengan lima main. Oh satu orang ke arah A ternyata. Satu orang ke arah A. Tapi Velox sudah memangkas. Wister masih cintur banget. Dan history di spread down. Ressa yang dari tadi mengambil kami kasih. Sudah berhasil untuk tereliminasi awal-awalan. Velox yang berada di. Wow. Dua frakes dari Velox. Dua frakes dari Velox. Dan ya. Langsung dihajar. Dan yes. Dapat satu kill Myuran. Namun. Tetap harus mati. Setidaknya dia bawa pulang satu nih. Iya ya. Bapak dapet. Piring cantik. Tapi ya tapi nih Franz. Ini gue kasih tau loh nih. Kami kasih. Masih bisa full buy lagi. Full buy. Sultan mereka sampai ronde kelima belas. Yes. Karena mereka beberapa kali. Memang melakukan planting bomb. Oh. Itu ritual Franz. Itu ritual. Udah biasa di CSGO. Gue kasih tau sama lu juga. Mungkin kalau lu kelewatan ya. Kalau ada orang ngenaive gitu ya. Biasanya dia menang. Tapi kali ini sudah hilang satu pemain. Dister. Dan oh. Velox. Sampir saja membunuh. Namun. Mungkin hanya terkena tangannya ya. Terkena kaki mungkin. Damagenya jadi. Blast Magnum. Dan kita lihat Magnum. Bukan rotasi. Hati-hati Pak. Jatuh gitu. Mati nanti. Iya. Dan di depan. Di sini NZDK sudah membuka. Hedgehog. No. Masih ada for second. For second. Say no. Dengan AWP-nya. Jadi A belum jebol. Empat melawan tiga juga. Masih bertahan para pemain dari Reka Project. Oh. Velox City. Hampir sih mendapatkan satu kill. Melepar Molly dia. Tapi ada for second dari kanan. Melihat ke arah along. Ada satu kan. Oh. Nice. Brutus. Smoke yang muncul. Dia berhasil dapat satu kill. Dan Magnum. Berhasil dapat satu kill atas. For second. Sementara Miura mendapatkan planting bomb. Lumayan. Sudah akan di plan kali ini. Miura dengan AWP-nya. Satu freks. Dua melawan satu. Semua akan bergantung dari Ko. Dashbox. Bentar lagi anak habis. Spreaddown datang dari Ko. Satu orang saling berputar-putar. Di sini mengganti senjata. Meleset AWP dari Miura. Wow. Oke. Sebelas dan empat. Kamikaze menang. Ditero. Dan kita akan bertukar posisi. Good half. Buat kedua tim ini. Pertemuan pertama mereka. Di semifinal yang pertama juga. Dan Cengside sekarang. Oke. Menarik ya om. Tadi permainan dari Kamikaze dan Reka. Eh Reka Project. Ya. Karena mereka. Berhasil. Untuk selalu menerobos itu. Benar banget gitu loh. Iya. Di sini juga mereka. Mermain sebagai chatnya. Juga nerobos tampaknya. Langsung menuju ke taman. Dan oke. Nah aku akan ratasi tampaknya Reka Project. Sudah ketahuan posisinya. Karena mana. Dan oh. Saatnya had shot. Wild. 3 had shot dari Wierdizard. Sudah ditunggu tadi. Depan pintu. Konektor ya. Oleh Wiesart dan Veloz. Ronde yang sangat cepat juga. Bagi Project. Adalah suatu tantangan. Bagi kami kasih. Untuk menjadi CTK sekarang. Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kita akan melihat ronde kedua. Byron bagi Reka Project. Dan Ico. Bagi kami kasih. Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kita akan mencoba bermain dengan agresif. Sekali lagi. Dari kamikaze. Dan kita lihat his. Orang calling dilakukan. A clear. Ada si Wiesart yang sudah berada di A. Tetapi pembo si Farforsaken. Masih berada di T-Base. Dan masih berlari seorang diri. Mungkin ini Wiesart akan menjadi pancingan ya. Ya. Nah. Dan akan bertemu. Dan oh my god. Dengan UMP berhasil dapet 1 kill. Sangat baik untuk ke arah Miura. Dan tampaknya dari A. Masih ada 1. Ya. Dan kali ini 2. Melawan 2 juga. Pelan. Tapi pasti. Si Fon yang sudah akan diplan. Dan NZ dekat dari arah belakang. Si Fon diplan untuk arah Bang. Dan Wiesart berhasil dapet 1 kill. Melihat kaki dari seorang distrapt tadi. Sementara NZ. Masih mencari-mencari. Ya. Dan apakah ketemu di bawah. Ada Forsaken di bawah. Bang. Ini Wiesart. Menunggu sebentar yang akan berjumpa. NZ dekat 1. Fregs. Yes. NZ berhasil dipatahkan oleh Wizard. Ya. Dan mereka projek. Ronde yang sangat mahal tadi. Empat pemain mereka. Harus berguguran. Bagaikan bunga di musim semuanya. Musim semuanya benar ya. Aduh. Musim panas ya. Aduh. 11.6. Wizard. Iko. Ya. Wiesart. Sudah membeli senjata dia UMP. Drone yang sangat berat untuk kami kasih. Namun. NZ gak pantang mundur. Dia langsung maju ke taman. Oh. Sekarang dia mundur lagi. Oh. Sudah mendapatkan 1 kill ini. Oh. 2 kill. Velocity juga berhasil dapat 1 kill. Sementara Velocity. Berhasil dibunuh oleh Miura. Oh. Maju. Dan berhasil dapat 1 kill. 2 kill. Ya. 2 melawan 4. Nah. Apakah akan mundur ke belakang NZDK di posisi yang belum dicek ini ya. Tidak dicek sama sekali A-Shot. Dan belum ada yang tahu. Tidak dicek tadi. Terlalu terburu-buru untuk langsung melakukan plan shiver tanpa pengawasan. Dan ya. One tap dari Forsaken. Rounder yang ke-18 tetap menjadi milik bagi Reka Project Kamikaze. By round. Untuk mereka kali ini. Ini dari tim mereka akan langsung bermain Reka Project ya om. Punya 4 AK. 5 AK. Oh. 1 AWP ternyata. Ya. 1 AWP dari Veloc. Dari musuhnya juga NZDK. 1 AWP. Dan yang cukup unik juga sebenarnya ada P90 ya. 2 biji. Ini yang dari tim Kamikaze. Oh. Ditunggu tadi oleh NZDK Wizard. Berhasil untuk ditumbangkan. Sampai bertemu. Di para pemain dari. Ya. Nung-nung-nung-nung. Kepalanya langsung tertembak om. Dan rasa. Ada s*****. Kok. Kok juga belum mau keluar. Masih berada detoxif. Kita lihat sisi lain. Tempat melawan empat. Situasi yang sebenarnya cukup oke bagi kedua tim juga. Tapi lebih berat dari arah CT. Karena mereka harus mengosongkan satu posisi jaga ya. Jadi. Tero tinggal menguatkan. Bersanya sepedaun datang. 4 second menembangkan disturb. Yang berada di pojokan. Dia moncok seorang diri. Menunggu pintu konektor dibuka. 40 detik tersisa. Yes. Sementara utility sudah keluar ke arah side B. Dan. Harus bersatu-satu di sini. His dog. Terkena hit. Namun belum mengatau di mana posisinya. Dan langsung mendapatkan headshot atas resa. Sementara Myura dari belakang. Mencoba mendapatkan satu kill. Dua kill yang didapatkan di sini. Nice sekali. Veloc City sudah melakukan aim. Dan yes. Dapat satu kill. Dengar ada yang turun ya. Gak ada di toxic. Berat. Gak sih 4 yang tadi berhasil untuk diplan. Veloc City menumbangkan NZDK. Yang mencoba untuk melakukan retag. Sebagai orang terakhir bagi Kamikaze. Dan. Ya Kamikaze harus melakukan eco ya. Mereka harus eco lagi. Dan. Sudah semakin mendengkat reka project terhadap Kamikaze. 4 second. Oh. Isat tadi hanya berhasil untuk menumbangkan satu pemain resa. Melakukan refrex tadi. Dan AK47 sudah berpindah tangan ya. Dua senjata. AK47 dipegang oleh resa bersama dengan disturb. Dan kita lihat disini. Oke. Para pemain dari reka. Tampaknya akan langsung mencoba menjebol disini. Sudah melakukan setup. Moldi dan Veloc City. Akan bertemburkan satu. Dan nice. Bisa dapet satu kill. Sementara Histo. Belah ada satu. Yang bisa di kill di optimus. Gimana nih om. Permainan dari reka. Dari kalah jumlah. Sekarang 3-2. Dan oh my god. Oh second. Berhasil dapet satu kill. Histo juga dapet satu kill. Bum. Dapat di clan. Uang banyak om. Kayak-kayak. Oke. Tapi ya. Memang sebagai Tero. Apalagi main di overbust ya. Tim dari Tero harus bermain dengan cukup agresif juga. Selain karena penjagaan dari A dengan B yang sangat dekat. Sehingga cover-coveran juga dari CT. Bakal cepat maka harus bisa mengetahui posisi musuh dengan pasti. Dan dua konektor. Dua E-Log akan mencoba untuk masuk ke A lagi. Dan A-Shot akan menjadi target dari reka project. Tampaknya akan segera menyusul poin dari tim Kamikaze. Tapi kita lihat juga di scene pertahanan. Oh. Berhasil dapet satu kill. Nice kill. Ada Magnum. Harusnya bisa mendapatkan satu kill. Yes. Histo. Sedikit agak telat dia. Keburu-kabur Magnumnya. Ya. Berhasil untuk mengambil posisi aman di dalam toilet shot. Dan akan menjadi cukup berbahaya bagi reka project. Yang jika Она menembus itu saling berhadapan wizard bersama dengan Miura. Yes. Lululululululululululululululululululul. Oh Miura. Tidak Luar biasa sekali. Luar biasa sekali wizard. Dapet headshot. Ya, dan Magnum reza bersama dengan disrupt. Tapi tampaknya mereka akan menaruh satu pemain di B. Hanya seorang Reza. Dan di atas Sudah diisi oleh 2 pemain lainnya Dari Kamikase Sementara Reka Project mencoba termasuk Dari Atapik Gagal Tadi Wisa tumbang Dan kita lihat lagi Berhasil dibunuh Dan kok berhasil dapet 1 kill Sementara Reza Yang tadinya udah di B Sudah berada Di A Sekarang Disrap 2 lawan 1 Dan Oh my god Langsung terkena enchant Namun Kok tidak sadar Ada 1 di Optimus Ya masih ada 1 pemain tersisa Dari Kamikase Tadi Dan Ya cukup baik juga sih Usaha dari Koh Berjuang dia seorang diri Sampai menjadi last man Tapi ya Kita masih harus move on juga Sudah kalah tadi Tertinggal kembali 3 poin Atas Kamikase Dan Masih sama-sama Full by round Meskipun dari CT sendiri Ada UMP ya NZTK Cukup baik disini Dan langsung saja Terkena flashbang Reza Mundur ke belakang Ada mole yang di setup Karena toxic Sementara Histobra Berhasil dapet 1 kill Semua pemain Dari Tim Kami kan tim Muncul dari Sementara Jika Wow Koh dengan 2 Spray transfer Tadi mendapatkan 2 orang Dan Semuanya tahu Terlihat tadi NZB kanan Ya Si 4drop Akan Segera di plant Oke Dia melakukan planting Hanya fake disana Untuk memancing Miura muncul Luar biasa sekali Fake plan nya Ya dari fake plan Untuk memancing keluar Akhirnya keluar juga Dia kan Termancing Dan Ya cukup oke Karena Ronde ini Kami kasih akan Melakukan Saving lagi Hanya dengan USPS 3 orang Tidak melakukan Beli Tidak beli Senjata Sama sekali Yang kita lihat disini Para pemain mereka Tampaknya mereka tahu Para pemain kamikaze Tidak memiliki Uang Untuk melakukan Baik Jadi mereka langsung rush Karena Sementara di Hanya ada 1 pemain Dari kamikaze Ini akan ditabrak Langsung Tampaknya oleh pemain mereka Tidak ada setup molly Ya membakar Teman-temannya sendiri Tadi Tapi Langsung berusaha masuk Paya lah bisa dapat Banyak 1 orang Tadi hanya Berhasil untuk mendapatkan Satu orang Pada velok Ada orang terakhir Oh terlalu terburu-buru Untuk turun dari Araban Spread down 4 second Dapat 1 kill 3 lawan 2 Sekarang disrupt Tampaknya Belum bisa dibunuh Sementara kita lihat Sini ada Histo Yang mencoba melakukan Cover Genyap Langsung dapat 1 kill Atas disrupt Dan Oh terbang Langsung dapatkan Jura Jumping Shot Menggunakan UMP Tadi membawa Reka Project Semakin mendekat Atas Kamikaze Satu Poin lagi Kamikaze Mereka akan melakukan Eco Satu kali lagi Ini Fran Satu kali lagi Dan tampaknya Kita lihat disini Masih belum melakukan Bay Dan para pemain Dari Reka Tampaknya Split nih Bomb ditinggal di Dan kita lihat sini Miura Masih turun Oh Terbokong Dia Timing juga Karena tadi Dia sudah menghamburkan Peluru Dan blind Magnum Kali ini tergap Dia berada di Toilet for a second Bersama dengan Satu orang lainnya Masih untuk mendapatkan Magnum Cukup salah timing Tadi dia Magnum Itu untuk menoleng Dan kita lihat sini Histo Harusnya dapat 1 kill Yang sangat baik 4 melawan 2 Sekarang Dan Si Ford Apakah akan langsung Di plan Dan Oh my god Reza Di depannya Sudah ada Molly Setup Hampir saja Terbakar nih Om Ya dan Dia tidak bisa Langsung keluar Untuk melakukan Backup Tetapi Jangan salah Ada 1 deagle Datang dari Reza Mengenai kembang Dari Velox Dan Reza Masih bertahan Dengan deagle Dan si Ford Sudah di plan Mungkinkah Hanya akan melakukan Ex-Fract Forsaken Menubahkan Satu pemain NCTK Mengetahui bahwa Di ABC Ada satu pemain Jika Forsaken Langsung menoleng Ke belakang Wallbank Saja Tapi belum bisa Melakukan hit Terhadap Reza Namun Reza Dengan wandingnya Oh hampir Memakan Satu orang lagi Cukup seram Disini Reza Wow Satu HP Malah Wow Oh my god Reza Tiba-tiba Keluar Nade Oh ya Makan kedudukan pemain Tidak ada Satu senjata pun Yang bisa diselamatkan Yes Mungkin Reza Balik lagi itu Mengambil senjata Tapi ada Forsaken Yang masih Coba untuk Lakukan wallbank Dan berhasil Membunuh Betul Sekali Betul Betul Akan ada boostingan Juga kali ini Kita akan melihat boostingan Dari atas Toilet Itu adalah boostingan Yang cukup susah Untuk dilihat Kalau dari sisi Tero Kalian bisa coba Di matchmaking Kalau tidak percaya Enak banget Free kill Dan kita lihat sini Wizard sudah berada Di dalam toilet Namun Tampaknya Oh melihat Ada satu Di atasnya Dan Miss Ternyata Para pemain Kamikasi Yang sudah melakukan Setup Boostingan Miss Sayangnya Om Di atasnya Di atasnya Di atasnya Di atasnya Di atasnya Di atasnya Mengambil posisi Yang lebih aman Tapi dibalik Smoke Tidak ada orang Tidak ada Nates Lampar ke Bishot Dan kita lihat Tidak dapat melakukan Kill Namun Ada setup Smoke Menghalangi Penglihatan Dari pemain Pemain City Kita lihat Masih ada Baku Tetap Baku Mencoba Bakukan Trude Smoke Dan berhasil K Disrupt Yang dapat Yang satu Kill Dan Zep Berhasil Dapat Satu Kill Terorist Win Wow Dan kembali Membalikan Keadaan Unggul Satu Poin Lagi Ya Kamikasi Dan Kita akan Memiliki Time Match Pause Dari Reka Project Oke Kalau Aku rasa Mereka Mereka Butuh Untuk Pause Ini Mereka Harus Menenangkan Adrenalin Mereka Ya Dan Sebenarnya Nge-pause Mereka Butuh Sesuatu Apakah Buy Atau Ada 6.000 6.000 5.000 Jadi Wizard Oh ini Force Buy Bagi Reka Project Karena Sudah Dibeli Sama VLOG Tergantung Juga Kalau Dapat Plan Kalau Dapat Plan Itu PR Dari Tero Sendiri Mereka Bisa Tetap Cukup Kaya Kalau Selalu Tiap Ronda Bisa Plan C4 Tapi Kan Jelek Juga Gitu Kalau Plan C4 Tapi Gambar Tang Nanti Gambar Itu Buntuk View Sakit Jadi Mereka Kalaupun Bisa Melakukan Plan C4 Mungkin Ada Baiknya Untuk Lebih Bertahan Lebih Mengurangi Tingkat Agresif Dan Lebih Keposa Pola Defensif Masih Belum Dia Unpause Tapangnya Masih Memikirkan Taktik Baru Nih Om Jangan Jangan Mereka Mikir Pesawat Itu Apa Tapi Sudah Sudah Dian Mereka Sudah Menemukan Jawaban Pesawat Itu Apa Nanti Gue Tanya Kalau Akhir Match Kita Tanya Nanti Kita Akan Melanjutkan Lagi 13 12 Kami Masih Unggul 1 Poin So Rom Sudah Dimulai Dan Kita Lihat Miura Maju Langsung Menuju Taman Melakukan Set Up Smoke Dan Dia Memakai AWP Ternyata Belum Ada Kelihatan Untuk Ditember Dan Force By Round Ada Galil Ada Scout Sehingga Di Ronde Ini Sedikit Gambling Bagi Reka Pro Z Mereka Kalau Kalah Ronde Next Ronde Mereka Sudah Pasti Kere Hore Kecuali Satu Lagi Jadi Banyak Pengecualian Juga Kalau Kita Jadi Tero Misalnya Sekarang Bisa Beli Senjata Ini Force Baykan Mereka Uang Mereka Cuma Nol Kalau Mereka Bisa Plan C for Next Round Mereka Mereka Bisa Take Nine Armor Apapun Itu Tapi Kalau Mereka Gagal Mereka Dalam Kesulitan Yang Sangat Besar Sekali Apakah Aduh True the smoke Lagi Tadi Nyaris Saja Dan NZDK Sudah Terkena Tag Dan True the smoke Dari Wisan Menumbangkan NZDK Yang Sudah Very low Juga 20 HP Sudah Hilang Satu Pemain Peluang Sudah Terbuka Oleh Reka Project Cukup Agresif Memang Disini Tim Dari Reka Mereka Langsung Melakukan Rotasi Ke Arap B Tambahnya Dan C4 Memang Ditinggalkan Ada Setup Smoke Yang Dilempar Oleh Reka Esport Reka Project Sorry Oh my Gagal Langsung Dibunuh Oleh Miura Double Kill Ya Tampaknya Ada Pembantaian Di B Karena Karena Semua Peman Dari Kamikase Ternyata Berada Di B Dan Reka Project Menuju Kesana Semuanya Satu Buah AK47 Yang Disave Oleh Wizard 14 Dan 12 Next round Akan Menjadi Sangat Mengerikan Bagi Reka Project Mereka Harus Mati-matian Kali Ini Karena Yang Kita Bahas Tadi Gagal Untuk Melakukan Plansiver Seandainya Berhasil Meskipun Kena Defuse Mereka 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 Bisa Untuk Melakukan Buy Tapi Kali Ini Take Nine Bersama Dengan Armor Ada Yang Beli Soalnya Tadi Oke Full Buy Full Buy Semuanya Full Buy Full Buy Agak Susah Kalau Adu Adu Terus Kalau Take Nine Running Run And Gun Masih Oke Tapi Udah 12 14 Mungkin Tidak Mau Masuk Overtime Jadi Para Pemain Dari Reka Project Mereka Akan Mencoba Agresif Dan Tadi Kita Ngedep Sebentar Gak 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 Kita Lihat Disini NZ Melakukan Boosting Pada Temannya Dari Bang Ini Cukup Luar Biasa Sikali Permainan Dari Reka Project Masih Coba Melakukan Slow Position Disini Oke Mau Masuk Disana Oh My Magnum Dapet Satu Kill Sementara Histom Coba Melihat Oh Ada Satu Yang Berhasil Dibunuh Dua Pemain Dari Histo Tadi Tapi Masih Ada Magnum Save The Day Dua Frex Tiga Frex Dari Magnum Tiga Melawan Dua Veloz Sudah Akan Membantu Juga Temannya Orang Terakhir Tersisa Wizard Dan Masih Ada Veloz Dari Arah Tidak Terlihat Dari Veloz Hati Hati Dan Wow Kolateral Shot 15 Dan 12 Match Point Bagi Kamikaze Cover Yang bagus Dari Disrupt Dia Cuma Menahan Sampai Ada Satu Orang Di Depannya Dan Muncul Ternyata Dua Orang Di Depannya Berhasil Dibunuh Luar biasa Sekali Oke Tampaknya Kamikaze Yang Menang Ini Kalau Bisa Jangan Keluar Dulu Karena Kita Terpengaruh Kita Bisa Lihat Sampai 16 13 Tadi Adalah Eh Sorry 16 Dan 12 Dimenangkan Oleh Kamikaze Yes Yes Benerin dulu Miklu bro Minum Benerin Mik kok Minum Lu mau minum Miklu Udah Ini Emang Masih 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 Kadang suara Lu jadi jauh Lu kayak Main dari WC Akhirnya Lu udah Nggak On ini Masih On dong Kita Sambil On Ntar ya Guys Kita masih Menunggu dulu Jadi Sambil menunggu Papsa Mau Ambil Minum Dan gue baru ingat Pesawat itu datang dari tim kamikaze Dia Mereka yang gambar pesawat Ya Allah Oh my god Lu pesawat itu tim kamikaze Lu tau pesawat apa nggak sih Tidak kan Tidak kan Apa itu pesawat Jangan kepo deh Kampur Bentar Gue ambil minum Bentar ya B3 guys Masih semifinal 1 Santai saja Masih tetap ditemani Bersama Papi Wawa ya Sang fenomenal Bu Ya udah fenomenal Cara ya Si Tua gila Ini dan Sama juga Partner gue Agak gila dikit Cuma nggak apa-apa Gue ajak dia Biar kegilaannya Tersalurkan disini juga Oke So stay tune Di si Reka e-spot Bentar Ke WC Jangan ngintip Bye-bye 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih